Halo semuanya, udah disini The 7 Deadly Sins Idol Adventure baru aja keluar di versi Indonesia dan ini tahap pre-download katanya udah bisa langsung dimainin sekaligus si temen-temen jam 12 nanti ya dan gue bikin konten ini jam 11 jadi kayaknya gue bakal tunggu buat sekaligus open servernya juga temen-temen gak gue live streamin, kita kontenin aja ya temen-temen ya ntar live streamnya paling malem-malem kalau emang dapet moodnya dari Netmarble, let's go kita coba aja, ini game udah rilis 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, tapi buat yang versi Thailand sama Kanada Thailand, Kanada, ya kalau gak salah itu deh sama Korea, Kanada juga ada juga sih dan ya ini buat data downloadnya adalah 500MB, kita lihat sampai kebuka buat gamenya temen-temen oke temen-temen, The 7 Deadly Sins sudah bisa dimainkan, ini game vertikal ya nah kalau buat lelupada yang pada pengen mainin secara horizontal, kita maininnya pake third party guys, atau aplikasi ketiga, nah gue mau coba pake itu soalnya gue kurang begitu nyaman kalau gue maininnya versi vertikal ya oke, The 7 Deadly Sins origin, eh sorry The 7 Deadly Sins Adult Adventure kita coba lihat, kita coba login dulu ini ada metode login, lu pake login yang email Netmarble lu di 7 Night Adle, itu bisa juga temen-temen pake google bisa, tapi gue sangat menjaga kan pake yang ini aja, soalnya lu bisa ganti-ganti device, bisa joki-joki ngintip-ngintip di channel ini juga bisa ya buat hewan-hewan, oke lah dan juga sih ada guest account, cuma buat game-game idol pake guest account, saya nggak worth it sih jadi mainnya pake ini aja temen-temen langsung aja, lu nggak usah pake reroll-reroll di game ini lah ajar musiknya buat game idol, oke juga ya gunakan tiket rate up summon untuk benefit summon terus habis itu, nih ada Meliodas Meliodas, bahasa Indonesia men ternyata ada data dalam download ya ada patch data dalam 120 berarti total kita downloadnya atau pake datanya itu dari 500 berapa mega tadi, sama 120 ya 600-700 megaan lah temen-temen nggak usah ke warcop lah ini mah numpang wifi tetangga aja, beres sih buat temen-temen yang pada pengen top up game kesayangan kalian, bisa top up di epic top up aja guys, hampir semua game-game yang gue mainin, pasti bakalan ada di epic top up ini guys, harganya murah, aman dan jangan lupa, masukin kode gue guys yu ya, biar kalian dapetin diskon sampai 2,5% lumayan oke, gue udah masuk ke dalam game ini gue kanan-kiri, biar aja masih masih berantakan ya temen-temen ya first impression, karena gue pake emulator buat PC kliennya sih, nggak ada nih nice, the 7th, liat sih wah ini bahaya sih, ini copyright nah kita skip dulu ya oke, kita udah masuk ke dalam gamenya apa bener-bener salah satu 7th telah muncul, nah ini ada story-storynya background story, ini ada berbagai macam tutorial ya oke, ini saat ini kita bisa masuk adalah 4 unit doang dalam satu tim bawah formasi, nah ini ada quest-questnya nih ini ada quest-questnya nih ada story-storynya, kayaknya setiap kita jalanin satu chapter itu, maksudnya 4 sub-chapter sama satu boss kalau nggak salah, dia 4-1 ya kan jadi formasi buat kita boost stage-nya itu kayak gitu temen-temen kalau nggak salah kayak begitu, dan lu ntar bakalan masuk ada satu cutscene story kayak gitu temen-temen, dan cutscene story-nya diambil dari langsung anim-nya ya ini ada energy, yang dimana ntar bakalan draw-draw kayak gitu, dan yang disini ada buat auto-summon boss kalau lu udah sampe nyelesaian yang 4 sub-chapter tadi gue bilang nah ini nih, 1, 2, 3, 4 oh ini stats ya, baru hajar boss 1, 2, 3, 4, baru hajar boss kayak gitu ya nah sebelumnya, gue mau coba kasih tau ke temen-temen semua kalau di game ini, tadi ada server-servernya kalau buat ganti server kayaknya kita cuma tinggal ganti settingan bahasa di dalam game lu nah ini setup game ya setup game, akun, dan gue main di ID 1 yoy yoy ID 1 mah men ID 1 ini tinggal dongguin bahasa-bahasa aja rame-rame nih main lu main sekarang main ID 1 cu oke, ada next level up nice kemarin sempet gue review sih nih buat awal, tapi kita ulang lagi aja gak apa-apa lah ya fun aja temen-temen buat kompetitif sama gue ID 1 sini men jadi temen-temen nih, kalau buat lu yang pada pengen ganti server ya kayaknya cuma itu doang nih pengaturan game terus abis itu nih framepad tinggiin biar oke terus akun ini kupon kalau kupon gue belum tau ya ntar buat kupon-kuponnya lu join discord aja ntar gue bakal share di subchannel 7deadly scene ya guys ya nah, terus abis ini kode temen lah, ada kode temen oh, ada kode temen buat disalin ke temen lainnya ya wah, lumayan nih buat dapet reward-reward hadiah lain ini ada info akun terus abis itu buatnya disini ah, ini bahasa nih lu ganti aja jadi bahasa Indonesia men kalau misalnya lu pada bahasanya aneh-aneh jangan lupa ganti nih 1, 2, 3, 4 efek skill-nya ada bahasa nih kalau misalnya lu pake tulisan Cina atau tulisan apa ya, huruf apaan lagi tuh pengsekerta atau apaan lu ganti aja disini terus abis itu ada tulisan bahasa Indonesia lu pilih baru keluar server atau delete akun lu pake server login yang terbaru atau pake google yang terbaru jangan lupa terus abis itu lu login lu langsung berubah ke bahasa Indonesia caranya buat ganti server buat di game-game idle kayak gitu sih ah, ini masih keren loh tuh ah, halus UI-nya keren ah, sih game ini UI-nya keren meskipun game idle menurut gua ini UI-nya salah satu yang terbaik temen-temen currency gacanya ini adalah diamond dan sini ada gold yang dimana gold ini berpengaruh di dalam trade lu ya atau apa namanya ini melidus karakter worth itu lu kalau mau lu build hard build buat si melidus oke temen-temen elemennya sangat-sangat membantu buat lu grow up karakter lu di dalam dungeon wah, dungeon pertama kali yang kebuka itu counternya adalah lu pake meliodas jadi meliodas lu langsung maksimalin levelnya maksimalin ya, kalau starnya otomatis gacanya kan tapi kalau lu mau maksimalin levelnya lu agak ragu-ragu worth it kok ambil meliodas atau dimentokin buat female dashnya guys nice gua coba rapihin dulu deh ya biar gak berantakan-berantakan banget ini kanan-kiri ada kayak dead pixel kayak gitu ya karena emang ini ini dasarnya adalah game vertical terus gua tarik jadi horizontal ya jadinya kayak begini temen-temen yang karen-karenya agak cacet cuma gua nyaman aja ngeliat pemandangan atau UI pas lagi wide kayak begini ya lebih jelas juga ngeliat lawan monster-monsternya temen-temen cuma sekali lagi ini tuh third party jadi lu jangan jangan apa ya jangan lu ikutin kalau gak berani sih temen-temen takutnya kenapa-napa makanya gua gak nge-guide buat cara bikin verticalnya lu cari sendiri aja searching aja di google cara buat vertikalin game yang horizontal pasti ada ntar yang nge-tutor banyak kalau temen-temen nah ini buat guet-guet yang pertama adalah ya seperti biasa buat game-game idle lu selesain panduan yang di sebelah kanan ini nih temen-temen selesain aja nih dia mintanya apaan lu ikutin jangan asal langsung nge-up-up dulu ya soalnya takutnya apa namanya currency-nya ntar habis buat lu nge-up yang sembarangan nah ini kayak gua disuruh selesaikan stage 5 saat ini stage 5 ini belum selesai stage 5 ya gini berarti gua harus jalan apa arut-arut habisin dulu ini nah lawan boss kemudian dari tadi juga lawan boss ya oke selesai musiknya enak loh nah ini ya nih selesaikan panduan-panduan yang sebelah sini aja temen-temen nah terus habis itu lu ntar bakal harusnya karakter lu tetep grow ini ada banyak buat penjelasan tentang elemen soalnya di game ini ada elemen ada rollnya jadi kalau buat elemennya disini hijau menang blue blue menang kuning kuning menang red red menang sama hijau maksudnya adalah kalau hijau ngehajar biru lu dapet tambahan damage 30% kalau lu hijau ngehajar merah dapet kerugian damage dikurangin 20% gampangnya kayak itu temen-temen nah kalau buat yang kayak begini hijau ngelawan hijau atau hijau ngelawan kuning ini mestinya damage-nya rata 100% normal gak ada tambahan murus damage dan hijau ngelawan hijau juga damage-nya normal temen-temen netral gak ada tambahan damage kalau gak salah kayak gitu deh tapi kalau buat awal-awal aman kok temen-temen ya buat meliodas dia udah-udah diuntungkan banget dengan elemennya jadi buat early meliodas itu worth it banget lah oke kita hajar-hajar monsternya lagi dan disini ada kartu temen-temen ini buat kayak kartu-kartu ini apa ya ini tuh kartu kayak ngasih kita currency-carnacy gitu lo bisa dapet lo bisa dapet ini tuh kalau kita draw kita pake energy disini nah energy ini kita dapatkan dari pustet-pustet ini temen-temen pertama dari menyelesaikan kayak gini nah kalau misalnya lo dapet currency draw card disini sama draw card ini regen kalau gak salah nih ini draw card ini lo bisa dapet random yang dimana lo bisa dapet nanti kalau buat yang ini adalah exp point ini adalah kayak kayak nyolong kayak itu si 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 nah terus habis itu kalau misalnya dapetnya 1, 2, 2 1, 2 atau atau sejenis itu tuh lo bakalan dapet buff-buff atau dapet currency-carnacy lah ini sih kayak gitu dapet energy tambahan masuk kesini tuh kayak begitu jadi buat buff-buff yang ada di kartu ini ya lumayan buat dipencet-pencet sekali-sekali deh ini buat kalau kita ngehajar boss jadi kalau lo mau pindah dari stage 7 ke stage 8 lo tinggal pencet ini aja nah kalau lo fail gak tau ada bisa mundur atau enggak saya inget gue kayaknya kita gak bisa mundur stage deh teman-teman kalau buat yang di game ini ya karena di game ini gak ada essence atau buat lo menyelesaikan kodex di dalam map tertentu teman-teman kalau lo udah lewat yaudah lewat lewat gitu aja ada banyak tutorial lagi nah ini nih tadi gue bilang ini jangan langsung asal-asalan up aja lo liat lo liat gue disininya nih mencapai attack level level berapa? level 10 nih gue baru level 6 jadi kita naikin level sampai level 10 tag-nya nah oke yang ini meskipun ada currency gold-nya sabar dulu aja lihat aja buat awal-awal kadang-kadang agak resek teman-teman tuh biasanya kan kita HP kan kalau gue kan kalau gue tadi langsung naikin HP otomatis gue kudu farming gold dulu teman-teman dan itu merepotkan banget anjir ini suruh naikin level 10 jadi emang buat early jangan asal-asal langsung naikin deh nah ini langsung maksimal oke ini juga ada lagi terus kita liat aja dulu sini nah berikutnya disuruh upgrade draw card atau ini kayak upgrade UI ya teman-teman ya kalau lo upgrade UI disini keuntungannya adalah tuh ada limit draw sampai berapa kali pengadaan maksimal tipe draw dan itu juga berlaku buat yang ini buat yang lain-lainnya lah ini ada lumayan ini upgrade-upgrade yang tools yang ada di atas ini lumayan penting juga sih tuh tuh ada lumayan penting juga jadi fitur-fitur yang ada di bawah sini kanan-kiri itu semuanya bisa lo upgrade juga dalam menu UI yang ada disini nih apa namanya bar bar jadi fitur-fiturnya ntar bakal ke-improve lagi ini kalau sekarang kan gak bisa auto kan tuh ini gak bisa auto nah ini juga arusnya ntar bakal bisa auto tapi di upgrade dulu teman-teman jadi buat sementara awal-awal ya kita wajib pencetnya manual yang berikutnya yaitu adalah konten summon hero nah udah buka nih summon hero kita disuruhnya 10-10 kali ya currency-nya disini ada 2 biji yaitu adalah pake tiket sama satu lagi pake diamond tiket ini adalah ya kayak tiket kita di Samarit Idol kayak tiket biru ya kan nah kalau buat yang diamond ini tuh ibaratnya sama kayak ruby disini berbedanya kalau di Samarit Idol buat ruby itu nolnya dikurangin 1 gini teman-teman nolnya dikurangin 1 nah kita gacanya kalau disini kan 3000 kali kan 3000 ruby kan nah kalau disini jadinya 300 jadi sebenernya karatnya baik disini sampai di Samarit Idol mirip-mirip aja sih kalau gue bilang cuma ya paling full state-nya agak-agak repot katanya disini lumayan bau maksudnya lumayan correct ya teman-teman ya nah ini kita bisa ajar dan jangan lupa ini buat diklaim buat dapetin level summon lebih tinggi lagi nah kita pake dulu bisa skip oh ada lima aslinya sekarang ya ada lima aslinya jir mengganggu lumayan mengganggu lumayan mengganggu tapi aman aja oke let's go kita coba ini cek pesan yang diterima ah ada mail nah ini nih bansosnya nih bansosnya ada apa aja ada tiket pre-registrasi tiket doang gila terus habis-habis ada nonton iklan ya nanti nanti nonton iklan gue bahas gue bahas lagi ntar teman-teman nah ini kita klaim-klaimin dulu sisanya adalah kita kerjain aja deh buat yang di bagian panduan-panduan disini lu kelarin mestinya bakal masuk progress buat yang pada main SK Idol mestinya paham banget lah ini fiturnya 11-12 mirip banget yang berbeda adalah konsep battle karakter elemen ada elemen counternya sama disini ada roll juga ya di SK Idol juga ada roll-roll juga yang lainnya yang santai juga ini serius game yang lebih santai lagi dan buat ngurangin buat spend duit kayaknya ini lebih aman sih dibandingkan Semenet Idol karena disini cuma butuh buat top up-nya itu hanya satu biji aja nih teman-teman yang wajib ya kalau bisa sih wajib sih karena game ini rata-rata buat yang maininnya kebanyakan adalah orang tua ya orang-orang umur 20-an plus plus gue sangat menyarankan buat dulu semua pada ngambil paket yang ini teman-teman nih paket yang ini ini ada hapus iklan kalau di Semenet Idol ini tuh per bulan lu wajib renew ini tuh permanen deh nih jadi permanen ini harganya ada Rp98.000 kalau lu belinya di Google lu langsung kena harganya terus sekitar Rp110.000 kalau lu mau yang lebih murah lagi buat beli special pass yang ini teman-teman lu tinggal beli aja di Epic Top Up teman-teman lu coba cek di deskripsi di bawah itu ada linknya nomor Whatsappnya lu bisa Whatsapp dulu apakah ada skip iklan buat paketan-paketan di Semenetely Scene mestinya nanti bakal ada di update disini teman-teman lo searching aja nanti 7 Deadly Scene mestinya ada sih lu tinggal pilih Epic Top Up dan jangan lupa buat masukin kode gua yaitu adalah yuya cash lock semua atau apalah nah dari situ ntar lu bakal dapetin diskon 2,5% lagi jadi harganya ini harusnya Rp98.000 lu belinya juga Rp98.000 atau bahkan lebih murah lagi guys gak ada pajak-pajakan kalau lu belinya di Epic Top Up teman-teman ada pajaknya yang bayar mereka teman-teman jadi aman aja semua masih terkendali dan itu lumayan wajib sih soalnya disini buat yang nonton-nonton iklannya lumayan banyak kan teman-teman gua juga udah pasti ngambil kalau batin itu mah skip iklannya permanen gak koret teman-teman dibandingkan dengan 7 Night Idol Adventure gambarnya lebih bagus dan buat strategi-strategi gameplay-gameplaynya ini ada atur tim ada setup urutan ultimate dan ini nanti bakal gua bahas di konten yang berbeda karena serius ada banyak banget bahasan-bahasan juga di 7 Deadly Scene Idol Adventure ini yang menurut gua adalah game idol yang worth it buat dimainin karena game santai juga yang menurut gua buat di streamingin pun sama buat join komunitas diobrol-obrolin buat jadi bahan obrolan kalau lagi nganggur cocok teman-teman by the way sebelumnya gua mau ngeliatin ini loh leaderboard ranking ini ada siapa-siapa aja nih soalnya disini discord gua rame banget kerumainin karena gua masuknya adalah server 1 mestinya ada mereka-mereka aja ada rice gua gak kenal rice, rice ada dari SK2 gak tau ya sama atau gak nah si kocak yoyo ada ruby, frozy, emia siapa lagi nih sen, yo, al, vince mas kevin kayaknya gak mungkin deh mas kevin peringkat 20 bercanda loh eh peringkat 50 malah oke valencia, frankie, zen zen, zen ini afdal ya terus habis itu ada grit, yos, ada el ada ali gua tau nih Arthur juga ada ada kanairu yoyo enak server 1 juga deh SK idol cuma sampai situ doang sih teman-teman ada 100 player yang udah gua liat-liatin ya dan sekali lagi kalau buat game ini buat game-game idol biasanya ada banyak orang yang pake cheat-chit teman-teman atau mereka-mereka yang bermain curang buat ngedapetin keuntungan lebih sekali lagi buat teman-teman gua gak menyarankan buat lu beli ID di game-game idol kayak gini teman-teman game-game at marble lumayan banyak buat cheat-chiternya tapi buat di server-server ini awal-awal palingan hitungan 1 minggu nanti atau 1 minggu atau gak 2 minggu udah dibersihin kok jadi buat lu pada yang main di server 1 nanti bakal bebas sama cheater karena cheater-cheater begitu pas baru masuk disini dia udah gak bisa lagi buat masuk ke server 1 teman-teman dia bakal kelempar ke server baru jadi yang kena imbasnya adalah server baru dan ntar kena ban lagi mereka akan main di server-server baru terus-terusan tapi tetep buat main aman aja jangan sampai kalian beli ID buat game 7 Deadly Sins Idol Adventure karena menurut gua cukup perawan ya kalau lu yang percaya sama sellernya ya bebas cuma gua gak menyarankan buat lu jual beli buat lu beli ID di game-game idol kayak gini oke thank you udah nonton thank you udah kasih like saran-sarankan komen di bawah thank you sekali lagi sampai jumpa lagi selanjutnya 7 Deadly Sins Idol selanjut bye-bye